Intro Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki Pada video kali ini kami akan membahas perlengkap One Piece Chapter 1077 yang semakin rusuk Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama One Piece Chapter 1077 berjudul Seharusnya menyadari lebih cepat Sedangkan di cover story-nya masih bertemakan perjalanan tanpa emosi Germa Dobelsic volume ke-32 Yaitu setelah Cesar dan Judge memikirkannya, mereka menyadari rintangan sebenarnya adalah Vegapunk Cover story ini berlangsung di masa sekarang dari tema ini Dengan Judge dan juga Cesar berhenti bertengkar Nah, One Piece Chapter 1077 dimulai dengan Sentomaru menyuruh semua pekerja dan penduduk Ahead Untuk kabur dari pulau Sentomaru memberitahu semua orang tentang insiden Ohara Kita bisa melihat panel rekap Ohara Seperti panel rekap yang kita lihat di Aluriferi Sentomaru mengatakan bahwa sesuatu yang jauh lebih buruk Mungkin akan terjadi di pulau Ahead Cerita beralih ke grup Luffy Saka memberitahu Luffy bahwa dia punya ide di mana Stella berada Luffy, Zoro, Luchi, Kaku masih bertarung melawan para Seraphim Selama beberapa halaman bab Mereka menggunakan serangan seperti Gomu Gomu Nokong Organ atau Sisi Sonson terhadap mereka Tetapi Seraphim bangkit tanpa kerusakan Tentu hal ini sangat membuat Luffy kesal Luffy berkata Bagaimana bisa kau terus bangun? Apakah kau Kaido atau apa? Pertarungan berhenti sejenak Luffy dan Luchi kembali ke wujud normal mereka Zoro menyadari bahwa Seraphim agak mirip dengan King Saka mendengarnya dan menjelaskan bahwa darah Lunaria yang diambil dari King Digunakan untuk menambah kekuatan para Seraphim Kemudian Saka berpisah dari grup Luffy untuk mencari Stella atau Vegapunk yang asli Lalu Zoro memberitahu semua orang tentang kelemahan Lunaria Zoro berkata Perhatikan api di punggung mereka Saat apinya padam kau bisa menyerang mereka Tapi saat apinya menyala mereka nyaris tak terkalahkan Luchi menjawab Tidak apa-apa setidaknya kita tahu cara melawan mereka sekarang Zoro lanjut berkata Karakteristik khusus dari King adalah sayap hitam, rambut putih, kulit coklat dan api di punggungnya Kemudian Luffy, Luchi dan Kaku serentak berkata Kamu harus menyadari itu lebih cepat Kemudian pertempuran melawan Seraphim berlanjut Sin berpindah ke grup Nami Edison dihancurkan oleh Seraphim Hugh Dia masih bergerak tapi rusak berat Disini Nami menggunakan Zeus untuk menyerang Seraphim Hugh dengan reite atau semacam petir Tetapi Seraphim bangkit setelah serangan itu Tiba-tiba Sanji muncul dan menendang Seraphim Hugh dan Sanji sudah siap untuk melawannya Nah, Sin berpindah lagi ke grup Usopp Disini kepala Pitagoras ada bersama mereka Lily menggunakan bubble gun miliknya untuk menyerang Seraphim pular Karena gelembungnya mengandung energi laut atau semacam batu laut Jadi gelembungnya harus menyentuh tubuh Seraphim ular secara langsung untuk melemahkannya Frankie memegang gelembung dan menggunakannya untuk mencepit Seraphim ular di tanah Atau lebih tepatnya Frankie meletakkan gelembung di atas kepala Seraphim ular seperti bola padat Hal itu rupanya berhasil membuatnya melemah Bahkan Seraphim ular sampai menangis dan mengatakan bahwa dia kesakitan Jadi Frankie dengan panik meminta maaf dan tanpa sengaja melepaskan gelembung itu Yang berujung Seraphim ular lolos dan menendang Frankie Lalu mengubahnya menjadi batu Kemudian Seraphim ular kembali menargetkan Usopp untuk dijadikan batu Hal itu tentu membuat Usopp sangat panik dan tidak tahu harus berbuat apa Yang ada dia malah bertingkah konyol Lili yang melihat aksi Usopp langsung tertawa Kemudian Seraphim ular menggunakan kekuatan Meromeronomi Untuk mengubah Usopp dan Lili menjadi batu Nah karena mereka tidak tahu harus bersembunyi di mana Membuat keduanya berhasil diubah menjadi batu Namun kita tidak melihat apakah Pitagoras yang dibawa oleh Usopp Telah berubah menjadi batu juga atau tidak Lalu cerita beralih memperlihatkan kondisi Saka Dia berjalan ke ruangan penelitian buah iblis yang sudah tidak terawat Tempat itu berada di ruang bawah tanah Namun kita tidak bisa melihat banyak Sepertinya itu adalah laboratorium yang sudah sangat lama ditinggalkan Apalagi lokasi ini begitu gelap Saka menemukan penjara rahasia di sana Dia kaget saat melihat Stella dan semua agen pemerintah dunia terkurung di tempat ini Saka berkata Stella jadi kamu disini siapa yang melakukan hal seperti itu Aku akan membebaskanmu sekarang Sebelum sempat untuk melepaskannya Stella atau Vegapang asli menyadari bahwa ada seseorang Dalam bayangan di belakang Saka mulai berlahan mendekat Untuk memastikan hal itu Vegapang yang asli bertanya kepada Saka Apakah kau membawa orang lain bersamamu? Saka kemudian berbalik dan menengah beberapa langkah kaki dari kegelapan Orang misterius berjalan menuruni tangga di belakang Saka Semua orang yang ada di sana tidak bisa melihat dengan jelas siapa orang tersebut Lalu hal yang paling tidak terduga terjadi Orang misterius itu menembak Saka tepat di kepalanya menggunakan pistol Karena Saka tak sempat menghindar membuat kepala Saka meledak dengan darah di mana-mana Sontak hal itu membuat semua orang yang melihat kejadian itu sangat kaget Oke itulah 10 lengkap One Piece Chapter 1077 Nantikan pembahasan menarik lainnya pada video selanjutnya Selanjutnya Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax